Timnas Indonesia tercatat pernah tampil di putaran final Piala Dunia 1938, tapi itu masih menggunakan nama Hindia Belanda. Di babak kualifikasi Piala Dunia Round 3, akan dimulai bulan depan, di awal September tahun 2024. Pertandingan besar akan tersaji khususnya, Besutan Sinta Eyong, Timnas Garuda Indonesia. Indonesia, akan lebih dulu bertandang ke markas raksasa Asia, Arab Saudi yang dinahodai oleh legenda Italia, Roberto Mancini. Arab Saudi akan menjamu Indonesia pada tanggal 6 September tahun 2024. Mantan pelatih Inter Milan dan Manchester City tersebut, sangat berpengalaman, telah membawa Inter Milan juara Serie A, dan juara Premier League bersama Manchester City. Menariknya, Mancini rupanya pernah mengirim pujian untuk pemain Timnas Indonesia. Momen itu terjadi saat dia menonton pertandingan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23, 2024, yang digelar April-Mei lalu di Qatar. Timnas Indonesia U23 tampil mengejutkan pada keikut sertaannya yang perdana di Piala Asia U23. Tim Garuda muda secara mengejutkan sukses mengalahkan tim-tim kuat, yakni Australia 1-0, Jordania 4-1, dan Korea Selatan 11-10 adu penalti untuk melenggang hingga ke semifinal. Dengan pencapaian tersebut, Roberto Mancini menaruh pujian rasa kagum terhadap Timnas Indonesia. Meskipun telah dipuji oleh lawan, Indonesia tidak boleh jumawa, karena perjalanan masih panjang, asa demi lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Baik Timnas U23 maupun seniornya, hampir sama para pemainnya, hanya sedikit perbedaannya. Indonesia hanya bermodal pemain muda, dan keturunan Belanda, yang disebut naturalisasi akan melawan tim dengan notabel langganan Piala Dunia. Indonesia, dengan pertama kalinya masuk Ronde 3 kualifikasi Piala Dunia, dengan menyingkirkan rival abadinya yakni Vietnam. Kelolosan Indonesia ke Ronde 3, membuat lawan-lawannya ketar-ketir ketakutan, bagaimana tidak, Tim Garuda bertekad untuk lolos langsung ke Piala Dunia Amerika Serikat 2026. Bahkan media ternama China, Sohu, sebut Timnas Indonesia dengan sebutan Tim Belanda versi Asia. Kondisi ini jadi sorotan media China, jelang pertemuan Timnas Indonesia melawan China di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kedua tim diketahui tergabung di grup sama, yakni grup C, bersama Jepang, Australia dan juga Arab Saudi. Dibandingkan Bahrain, Indonesia punya ambisi besar, untuk bisa kembali ke putaran final Piala Dunia, Indonesia sudah melakukan naturalisasi gila-gilaan, tulis media China, Sohu. Mereka secara komprehensif meningkatkan susunan pemain lapangan depan, gelandang, back dan penjaga gawang menjadi Tim Belanda versi Asia, sambungnya. Bagaimana tidak, semua tim lawan membuat ketar-ketir, Timnas Garuda sangat berambisi untuk kelolosannya ke putaran final Piala Dunia. Bahkan tersiar kabar, tempat pertandingan yang sudah dijadwalkan oleh FIFA, telah dirubah tempat lokasinya yang lebih jauh jarak tempuh dari sebelumnya, agar para pemain Indonesia merasa kelelahan sebelum bertanding. Ini pertandingan belum dimulai sekalipun, tim-tim lawan sudah ketakutan menghadapi Timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar.